Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas soal OSN Provinsi Bidang studi biologi untuk materi anatomi fisiologi manusia Kita mulai dari soal pertama Perhatikan struktur vitamin berikut ini Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah Nah kalau kita perhatikan Vitamin ini merupakan vitamin A Nah kita lihat pernyataan yang pertama Vitamin tersebut dicerna terlebih dahulu sebelum diserap di usus halus Nah vitamin itu tidak dicerna di sistem pencernaan Karena vitamin itu langsung diserap Tidak perlu dicerna karena molekulnya sudah sederhana Jadi vitamin itu tidak mengalami metabolisme pada sistem pencernaan Oke Pernyataan yang kedua Vitamin tersebut dapat berdifusi langsung ke epitel usus halus Melalui komponen fosfolipid dari membran sel Nah dari strukturnya tadi kita sudah lihat Sudah bahas sedikit Jadi vitamin ini termasuk ke dalam vitamin A ya Vitamin A itu sifatnya hidrofobik atau non-nonpolar Nah senyawa nonpolar itu bisa masuk ke dalam sel Dengan cara berdifusi komponen fosfolipid Dari membran plasma atau membran sel Jadi pernyataan yang B ini benar Karena vitaminnya ada dua ya Ada vitamin yang larut lemak Dan ada vitamin yang larut air Vitamin larut lemak itu contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K Sedangkan vitamin larut air itu vitamin B, dan C Oke Lanjut ke pernyataan ketiga Vitamin tersebut masuk ke sistem peredaran darah melalui sistem limfatik Nah vitamin Karena ini vitamin larut lemak Maka dia akan ikut masuk ke sistem peredaran darah Bersamaan dengan si lemaknya tadi Karena dia vitamin larut lemak ya Nah lemak itu masuk ke sistem peredaran darah melalui sistem limfatik Jadi molekul-molekul yang bersifat hidrofobik Akan mengalami absorpsi melalui pembuluh limfa yang disebut pembuluh laktial atau pembuluh kil Nah kemudian dari pembuluh laktial tadi akan menuju ke pembuluh limfatik Tidak seperti molekul seperti glukosa atau asam amino Dia akan masuk langsung ke sistem pembuluh darah ya Bukan ke sistem limfatik Nah seperti kita lihat disini Karbohidrat Dipecah menjadi monosakarida Monosakarida itu akan masuk ke pembuluh darah Protein nanti akan menjadi asam amino masuk ke pembuluh darah Sedangkan lemak ya Itu nanti akan masuk ke pembuluh limfa Nah vitamin A, D, E, dan K itu kan larut lemak ya Nah jadi mereka juga akan masuk ke pembuluh limfa Yang ini pembuluh laktial Yang di tengah-tengah yang berwarna hijau Ini adalah pembuluh laktial Tempat masuknya lemak dan molekul-molekul hidrofobik yang lain Oke selanjutnya ke pernyataan keempat Vitamin tersebut dibuang dengan cepat melalui urin sehingga harus dikonsumsi setiap hari Nah molekul yang cepat dibuang melalui urin itu adalah molekul yang sifatnya hidrofilik Karena bisa mudah terlarut di dalam air Nah vitamin ini tadi sifatnya adalah hidrofobik sehingga tidak cepat terbuang Jadi pernyataan yang D ini salah Oke Nah selanjutnya kita ke soal nomor 2 Soal nomor 2 kita baca sama-sama soalnya Beberapa jenis mamalia teradaptasi dengan lingkungan air Dibandingkan dengan mamalia yang hidup di darat Mamalia yang hidup di air memiliki kemampuan menyelam yang lebih lama dari mamalia darat Berikut ini adalah perbandingan kondisi fisiologis yang terjadi Pada mamalia yang hidup di air dan di darat ketika mereka menyelam Nah disini ada tabel kondisi fisiologis dari mamalia air dan mamalia darat ketika mereka menyelam Nah tanda tambah disini artinya meningkat Min itu menurun Tambah dengan berarti tidak ada perubahan Nah mari kita lihat pernyataan yang A Semua mamalia mengalami penurunan metabolisme di ototnya ketika sedang menyelam Nah penurunan laju metabolisme itu bisa dilihat dari penurunan detak jantung Nah mamalia air dan mamalia darat ketika menyelam itu detak jantungnya sama-sama menurun Nah berarti karena detak jantungnya menurun maka mereka mengalami penurunan metabolisme Jadi pernyataan yang A ini tepat Oke Nah selanjutnya ke pernyataan yang B Mamalia air mampu menyelam lebih lama daripada mamalia darat Karena mamalia air mampu mensuplai oksigen ke jaringan lebih baik dibanding mamalia darat Nah mamalia air itu memiliki adaptasi berupa limpa yang mampu menyimpan eritrosit Nah saat mamalia laut menyelam dan memerlukan suplai oksigen lebih Limpa tadi akan memumpahkan simpanan eritrosit untuk memenuhi kebutuhan oksigen jaringan Nah selain itu juga mamalia air ini memiliki myoglobin yang lebih banyak dari mamalia darat Lihat myoglobinnya lebih banyak daripada mamalia darat Sehingga ototnya itu memiliki cadangan oksigen yang lebih banyak dibanding mamalia darat Sehingga pernyataan yang B ini benar ya Oke Lanjut ke pernyataan ketiga Otot mamalia air lebih cepat mengakumulasi asam laktat daripada mamalia darat Nah karena mekanisme oksigenasi jaringan pada mamalia air itu lebih baik dibanding mamalia darat Jadi respirasi anaerob di jaringan otot mamalia air itu akan berkurang Sehingga produksi asam laktat akan menurun Sehingga pernyataan ini salah ya Jadi mamalia air mekanisme respirasi anaerobnya lebih sedikit dibandingkan mamalia darat Oke Selanjutnya Yang terakhir Mamalia air memiliki organ yang berfungsi menyimpan sel darah merah Pada saat menyelam Sel darah merah ini dilepaskan sehingga menyebabkan peningkatan volume darah dan hematokrit Kondisi sebaliknya tidak terjadi di mamalia darat Nah ini tadi sudah disinggung sedikit ya Di pernyataan yang B Bahwa mamalia air itu memiliki adaptasi berupa limpa Yang mampu menyimpan eritrosit Jadi saat mamalia laut tadi menyelam Limpa tadi akan memompas simpanan eritrosit Untuk memenuhi kebutuhan oksigen di jaringan Sehingga pernyataan yang D ini benar Nah oke Sekian pembahasan soal dari saya Terima kasih sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!